Halo teman-teman, welcome back to my channel dari Ling Dicana Teman-teman, hari ini Ling gak jualan Terus hari ini Ling mau ngajakin teman-teman jalan-jalan ke pasar Sekarang ini di Hyoyeon udah mulai dingin Ini Waipa udah pake baju hangat juga Aku juga udah pake baju hangat teman-teman Ini Ayu Ayu lagi nyetir Iya Di belakang aku ini ada cover ya Ini cover yang aku udah siapin Buat pergi ke Kongco teman-teman Hari ini rencananya aku mau bikin tim loh Sekarang ini aku udah di jalan Ini udah mau nyampe pasar teman-teman Nah biasanya aku kalo jualan belanjanya di pasar ini Kita udah sampe pasar Kita turun dulu ya Ayu gak bisa ikut turun ya Karena gak ada tempat parkir Jadi parkirnya tuh mesti di depan rumah orang teman-teman Kalo ditinggalin takutnya nanti yang punya rumah nyariin Waipa ayo jalan Let's go Untuk bikin tim loh hari ini aku butuh kentang, jamur kuping, ayam kampung, setengah wortel, sama bawang bombay Ini pasarnya Ini tempat biasa aku beli bahan-bahan teman-teman Disini aku perlu apa ya Coba aku tanya jamur kuping ada gak Nihau menih Halo Yau muer ma How muer Bahan-bahan, bumbu-bumbu Itu semua ada disini Gulanya mereka tuh kayak gini nih Ini agak lumayan hitam Kalo kemarin tuh lebih Lebih apa ya Lebih terangan dikit gitu Ini bengal awang Ini merica Daun salam Kayu manis Nah disini tuh lengkap banget lah pokoknya teman-teman Aku suka Produk-produk yang diasinin Sampai Antara 30 atau 35 yuan lah Setengah kilo teman-teman Nah ini jamur jamurnya Ini apa ya Ini apa ini Terima kasih. Terima kasih. Terus kita mau cari apa ini, wah gede-gede banget ini bawang bombay ya, daun bawang, aduh ada lagunya teman-teman, ini ada jeruk. Terima kasih. 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 Sekarang menunggu. Ada yang ada? Yang terlalu. Yang terlalu ada yang terlalu. Ada yang terlalu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. karena балang. Itu bukan? Boleh. A million. Oke, selesai. Ada sumpah? Berapa? 1.00. Berapa? 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 Rp6.50. Berapa? Berapa? Oh. Oke, sisya. Tentang, hala. Bila aku beli ayam, aku belinya di sini. Di Cici ini. Halo. Nah, ini dia ayam-nya. Hai, tuh ayamnya. Aum-nya gede-gede. ini tuh satu satunya eh hitungnya sih setengah kilo ya setengah kilo 9 yuan apa 10 yuan gitu tergantung dia bisa berubah harganya kadang 9 kadang 10 paling dapetnya paling banyak itu 3 tapi tergantung besar kecil kalau kayak gini mungkin bisa dapet 2 karena ini gede banget kayak gini bisa dapet 2 kalau yang kecil mungkin bisa dapet 3 ini cicinya tapi hari ini aku lagi gak butuh ayam aku butuhnya ayam kampung nah satu deret ini tuh ayam kampung semua teman-teman jadi pasarnya tuh rapi bagian seafood di ujung sana kalau ini bagian sayur-sayur terus di sebelah sana lagi itu daging nihau saya mau membeli 鸡 pan鸡 ini Evet ini 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 Boleh agar, kalau mau kotorish itu, ini sudah lisah dapat? Ini ini harganya 2.8 yuan tadi kalau yang ini itu tuh yang dipiara dikasih kayak makanan ayam gitu kayak dedek gitu mungkin kali ya jadi harganya lebih murah 22 kalau ini yang di haranya tuh bebas mungkin aku juga nggak ngerti sih itu disitu ada bebek juga nah untuk harga ayamnya tadi setengah ayam itu 42 yuan teman-teman mahal apa enggak kalau di kursin rupiah itu sekitar 90.000 ya teman-teman hampir 100.000 untuk setengah ekor ayam sekarang kita udah selesai belanja udah dapet semua kentang jamur kuping ayam semua udah dapet udah lengkap Hai hai Hi Sekarang kita pergi makan sarapan dulu nih teman-teman nih. Biasanya aku kalau habis belanja, aku sarapannya disini. Disini juga salah satu langganan sarapannya aku. Halo. Halo. Nah ini bosnya nih. Biasa aku makan sarapan tuh disini. Aku mau makan bebek. Dan aku kemana ya? Nah disini makanannya. Kalau pangsit 8-10 yuan. Kalau mie juga harganya sama. Porsi kecil 8 yuan, porsi besar 10 yuan. Kalau nasinya harga 15-25. Nasi bebek, nasi ayam. Itu harganya 15-18 sampai 25. Itu tuh nggak dapat minum ya teman-teman. Bukan sepaket, dia cuma nasi sama ayam aja. Atau bebek. Kalau yang harganya 40 yuan ini, itu satu porsi ayam aja tanpa nasi. Satu porsinya 40 yuan. Pagi ini aku mau pesen bubur pitan aja. Satu porsi bubur pitan itu harganya 10 yuan. ah. Puan apaan outlinednya yang dapat minum ya? satu porsinya bebek ini harganya 40 yuan teman-teman nah biasanya makanan sayap ini dengan arhat sangat tidak, tidak tidak, akan bukan arhat porsi terapak iaitu menurut tidak mempunyai nah, saya menyebabkan iaitu, ini tidak mempunyai tidak membunyai apa yang lain iya, iya saya mempunyai ini 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 adalah tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Nah, ini kita akan menggunakan 5 juta. Ya, kita bisa untuk buat 5 juta. Ini enaknya kita akan dipakai, Apa itu? Saya membuat apa-apa yang mau? Saya akan membuat 2 juta, 2 juta, 3 juta. Ini 19 juta. Saya mempunyai 15 juta. 15 juta, bukan? Ya. Ok, ok. , ok, ok. Sisi ini, nah ditambahin kepala bebek Sisi ya Oke kita tunggu disini aja ya Wah aku gak bisa pegang kamera Ini lah teman-teman Jadi hasil gambarnya Pasti kurang bagus ini Miring-miring Nah aku naikin buburnya gak kelihatan Gimana ini Ini buburnya Harganya 10 yuan Hanya isinya tuh Hitan aja Sama daging Kayak gini Panas banget Ini tadi 15 yuan ya Masih panas Makan teman-teman Makan teman-teman Kita makan dulu Abis makan nanti Tim lo nya buat makan siang ya Ini tuh enak banget loh Lalu wangi Panas Hmm Makan ayamnya dulu Hmm Eh Apa ch abusive c Begin Sama-tuh Ini so-ta-ne Ini kalo C'e So-ta Chukah Chukah Hau gitu Chukah Chukah Mhm Oke-liere Oh Hmm Hmm sambil nunggu buburnya Adem kita makan ininya dulu mantap panas banget temen-temen kita makan dulu ya nanti disambung lagi kita udah selesai makan nipau lemel makannya enggak habis tuh kebanyakan katanya air katanya buburnya tuh banyakan air ya memang kalau bubur udah kelamaan jadi air gitu kita lagi nungguin punya Ayu nih Ayu minta bungkus jadi aku bungkusin dia nasi casau karena dia tadi minta nasi casau Wow belum selesai dibuatin nih loh pantas Ocian ini buburnya 20 tadi ayamnya 15 yang dibungkus Ayu berapa itu 20 kalau nggak salah apa 15 ya 15 jadi berapa 20 15 30 50 pas 50 yuan aku bayar dulu ya temen-temen Oke kita pulang sekarang ini mobilnya Ayu nih Nah dia tuh parkirnya disini temen-temen jadi dia nggak bisa turun atau nggak bisa keluar sayang ayo kita pulang let's go my love how many the money the money the money the money the kita jalan pulang ayo kedinginan ya ini lana sebesar aku belum terbiasa pakai kamera baru ini temen-temen jadi maaf ya kalau hasil videonya tuh belok-belok bengkok 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 atau miring-miring soalnya aku masih bingung pakenya ini ini tempat Changfennya Atan nih ingat-ingat tempat Changfennya Atan di sebelah sana itu eh nah yang merah-merah itu eating Changfen tuh emm panas juga ya ya itu yang sudah oh iya udaranya tuh dingin adem-adem gimana gitu ini di deket sini ya ada kayak satu rumah apa ya aku juga nggak ngerti kayak kelenteng gitu nah ini rumahnya tuh ya kecepetan ayo hai oke kita sampai oke kita sudah sampai oke kita li sampai oke kita masuk rumah dulu sambung nanti lagi ya temen-temen pake sidik ceri eh eh aku nggak bisa sih oke wah lengkap ini informasinya pada belum keluar ya hai eh halo yong paling sayur yuk langsung woy lah taruh dapur ini makanannya Ayu suruh dia makan dulu sayang nih makan nih tadi aku ambil di bawah nyangkut di bawah Doraemonnya woy pao sugeni woy pao sugeni ya woy pao sugeni ya woy pao sugeni ya woy pao sugeni ya oke makan sayang ya oke kita siap-siapin dulu woy pao sugeni ya woy pao sugeni ya woy pao sugeni ya wah jadi cantik juga kan ini nih kan woy pao sugeni ya itu ya hari ini aku sama nenek yang sibuk di dapur kita masak tim lo ya woy pao ini ayamnya nanti dulu ya ini kok putih-putih ya jamur kupingnya ini buat kita makan bertiga ini cukup lah ya woy pao sugeni ya buah lah Lain buah di dalam salah ya buah 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 sekarang kita mulai bikin timlo ayamnya ya Nah ini udah aku siapin air yang udah aku rebus nih teman-teman aku masukin bawang putih sama bawang merah yang udah aku halusin ya habis itu daun salam lengkuas ini lengkuasnya aku pakai satu was setelah itu masukkan garam setengah sendok masukkan gula merah dan kecap manis ini kecap manisnya secukupnya aja ya teman-teman kalau dirasa udah kuahnya udah hitam gitu ya udah boleh biasanya sih 50-60 ml ya lalu masukkan telur yang sudah direbus karena kita cuma bertiga jadi telurnya enam sambil nunggu telurnya kita bikin sosis kosong gorengnya ini untuk isian timlo nya juga ya teman-teman tapi aku enggak tahu kenapa itu dinamain sosis kosong goreng kita lihat aja yuk untuk bahan-bahannya disini ada 7 sendok makan tepung terigu setengah sendok makan mazena seperempat lada harusnya ini pakai susu bubuk ya tapi aku enggak punya susu bubuk teman-teman jadi aku skip seperempat lada seperempat garam lalu air 200 ml tapi masukinnya pelan-pelan ya nah aduknya tuh sampai kayak gini teman-teman sampai dia tuh butir-butirannya enggak ada terus sampai halus gitu ya enggak 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 tapi dia tuh berat gitu temen-teman setelah itu kita masukkan telur setengah aja ya yang udah dikocok terus ini aku aduk-aduk sampai rata nah teman-teman ini udah jadi nih tuh seperti ini ya oke kita mulai bikin belum kita mulai bikin ya ini kita lihat dulu telurnya nah telurnya ini masih belum hitam enggak pekat temen-temen enggak papa biarin aja sampai airnya bener-bener menyusut kita kalau airnya misalnya udah menyusut nih tambahin lagi airnya biasanya sih 3-5 kali ya temen-temen kecilin lagi apinya sekarang kita mulai bikin sosis kosong gorengnya ya ini kayak guling ya setelah 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 putih setelah Terus, kalau udah jadi, kita goreng. Ini telurnya, teman-teman. Udah lebih hitam daripada yang tadi kan, cuma pasti memang belum terlalu hitam banget sih. Ini udah aku tambahin dua kali air nih, teman-teman. Terus, kalau udah seperti ini, udah boleh diangkat. Ini garing banget tuh. Ini kentangnya nih, teman-teman. Udah aku potong-potong juga. Ini aku rundem pakai air garam ya. Aku rundem lima menit. Teman-teman, ini telurnya, ini belum hitam, pekat banget ya. Tapi airnya udah habis. Ini aku tambahin lagi airnya. Nah, kita rebus lagi. Oke, ini udah lima menit. Aku mau goreng. Tentang garingnya udah jadi. Ini teman-teman, telurnya udah hitam banget kan, kayak aku nih. Oke, sekarang kita ke tahap rebus-rebus ya. Nah, ini jamur kuping yang tadi kita beli di pasar nih. Tuh, jamurnya udah direndam air. Jadi ini tinggal direbus aja sebentar. Kayaknya kebanyakan ya, jamurnya ya. Nah, kita rebus dulu. Ini kok putih-putih ini ya. Teman-teman, topping buat tim luk ayamnya udah selesai. Sekarang, step terakhir, aku mau buat kuah tim luknya ya. Sayang, kita mulai buat kuah tim luk ayam. Ini kita mau tumis dulu nih, bawang putih sama bawang-bawang. Habis itu, masukin lada. Kepala, kepala bubuk. Setelah itu tambahkan air. Ini aku kasih kuah agak banyakan, soalnya aku suka minum kuah. Setelah itu, kita masukkan cengkeh. Bunga lawang. Terus ini kita tunggu sampai mendidih ya. Ini udah mendidih, teman-teman. Sekarang kita angkatin yang ngambang-ngambang ini ya. Tapi kalau kalian gak mau angkat juga gak apa-apa sih. Kalau diangkat itu, kuahnya tuh jadi kelihatan lebih bersih, teman-teman. Habis itu, kita masukin ayamnya. Lalu masukin garam. Terus ini kita masak sampai ayamnya empuk ya. Yuhu, oke. Nah, ayamnya udah empuk nih. Sekarang step terakhir, masukin wortel. Terus ini kita masak lagi sampai wortelnya matang. Tadaaa! Wih! Teman-teman, kimu ayam aku sudah matang. Aduh, aku udah gak tahan nih, pengen makan. Aku pindahin dulu ke mangkok ya. Sudah jadi. Wangi banget. Tadaaa! Sekarang udah mau siap makan. Nah, ini jamur kupingnya. Ini yang katanya sosis kosong ya. Sosis kosong goreng. Atau apa gitu lah ya. Aku juga kurang tahu. Terus ini pemberian utamanya nih, teman-teman. Kim lo ayam so lo. Ini telur hitam. So un. Bawang goreng. Dan ini kentang goreng. Satu lagi nih, teman-teman. Kelupaan daun bawang. Oke, kita makan yuk. Wai po! Wai po udah ngantri. Dari tadi, udah belum, udah belum. So ya? Yang kita makan yuk. You hungry, you hungry. Wai po. So ya. Wai po? Ayuh! Ah species, madam. Aya, wai to. Asi, ma. Wai to. Bawang goreng you. Inan-temen, angat-temen. Bawang goreng you. Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Aku bisa mencukup. Aku mencukupu lebih banyak. Oke? Aku mencukupu di sana. Oke? Ini aku kubindai dulu ya? Kepala kutusak. Kepala kutusak di sini ya? Oke. Kepala kutusak di sini ya? Oke. Oke Anda. Kepala kutusak di sini ya? I will take it here. ретik kutusak di sini ya? L sana? Ini air non banyak. Mira saus. TIDI. Wazigh Trackia. Ini hawa wadah untuk bawaan. Sampai mencoba mencoba lebih banyak. Banyak lebih banyak. Banyak lebih banyak. Banyak lebih banyak. Banyak ini. Baikah? Banyak ini. Komu ini. Ini seperti bahan saya. Banyak ini. 2 Ini sangat bagus Ini 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 juga sangat bagus Ini Ini Oke, selamat menikmati. Yang ini, kita akan menikmati. Kita akan menikmati ini. Kita akan menikmati ini. Saya akan menikmati ini. Ini adalah kerajaan yang bagus. Oke. 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 Ini enak nih, teman-teman. Garing. Nih. Yang dibilang sosis kosong. Ini tuh garing banget. Aku tuh tau karena tadi motongnya tuh kerok-kerok gitu. Oke. Sayang, makan. Wih, bawa cik. 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 Bawa cik. Enak. Enak. Sayang, makan. Makan, teman-teman. Makan, teman-teman. Macam, macam, macam. Hmm. Masih. Sayang. Enak ya. Enggak udah. Enak. Aku taruh di sini ya mic-nya. Supaya kedengeran semua. Di sini caraPac slaves. bike yang kalk fort. Uitri. Makan tular. Uitri. Uitri. Apa au-tular yang bisa mulai kiran ngak tengah sut? Uitri. Nanti ayo bilang 20 yuan Habis makan jual 30 Gimana nih yang mana yang benar Oh iya teman-teman aku Libur jualan itu karena Aku tanggal 25 Mau berangkat ke Flonco Nah aku ke Flonco itu mau ngapain Jadi aku kasih tau teman-teman ya Aku ke Flonco itu karena aku mau program IPF Aku mau ikutin program bayi tabung teman-teman Beberapa hari lalu Kan aku sempat upload Videonya bolong-bolong ya Itu karena aku lagi berangkat ke Flonco Karena disana itu agak repot ya Dan rumah sakitnya itu kan besar Terus rame juga disitu teman-teman Jadi aku gak bisa bikin video Setelah itu dokter menyarankan Aku sama ayo untuk guru-guru IPF atau bayi tabung Nah setelah kita rendingin berdua Akhirnya ketayu yaudah deh gak apa-apa Kita ikutin aja saran dari dokter Nah jadi aku dalam beberapa hari ke depan itu Aku gak bisa jualan Aku mesti istirahat Dokter bilang aku tuh gak boleh kecapean Gak boleh stres Gak boleh banyak pikiran Jadi aku mesti Apa ya Moodnya tuh mesti happy-happy gitu Jangan terlalu Kecapean Atau gimana Tapi nanti setelah itu Aku bakal jualan lagi teman-teman Bukannya aku gak jualan ya Gak jualan seterusnya gitu Nanti setelah program bayi tabung aku Sampai berhasil Sampai bayinya lahir Aku bakalan jualan lagi Tapi untuk belakangan ini Belum dulu Gitu Oh ya terus tetep dukung aku ya Teman-teman dan keluarga aku di China Walaupun aku gak jualan Aku bakalan usahain Untuk upload video Nanti pada saat aku di Guangzhou Atau pada saat aku mau menjalankan program Bayi tabung ini Terus karena aku gak boleh kecapean juga Aku mohon maaf dulu ya Sebelumnya Aku gak begitu Bisa upload video rutin Tapi aku bakal kasih kabar aku Di Kongco itu bagaimana Itu teman-teman Aku mohon doanya ya teman-teman Supaya program bayi tabung aku ini berhasil Soalnya aku tuh dengar dari mereka-mereka Yang ikut program bayi tabung itu Biasanya 50-70% itu gagal Jadi aku takut juga sih Dan kata mereka yang udah pernah Menjalani program bayi tabung Itu katanya tuh sakit banget Sementara aku disini tuh takut banget Sakit Aku tuh Gak bisa sakit gitu Jadi aku Masih rada-rada Deg-degan lah Tapi mudah-mudahan Aku bisa ngejalanin ini semua ya Jadi tuh teman-teman Aku sama Ayu Udah ngejalanin serangkaian tes ya Buat ngikutin program bayi tabung ini Dan puji syukur Hasilnya bagus Terbilang bisa Makanya tanggal 25 Kita berangkat lagi ke Kongco Lain Ini bala Apa? Ini bala Hmm Ini bala Ini bala Ini bala Ini kecitan enak loh Enak 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 Ini telurnya ya teman-teman Enak banget loh Beneran Cuman Cara masaknya tuh Lama banget ya Hahaha Oh ayah Hmm Ini telurnya ya teman-teman Enak banget loh Beneran Hmm Aba ni taw cuman 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 Ah Tunggu 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 Eta Nama Tunggu 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 itu seperti... itu seperti... itu seperti... jadi ya teman-teman orang yang di pasar itu itu tuh rata-rata tahu aku semua sama nenek aku karena udah sering belanja ke sana kan terus udah gitu aku juga orang Indonesia yang satu-satunya jadi mereka kalau lihat aku eh halo orang Indonesia halo orang Indonesia gitu tuh ya nenek aku juga jadi ikut terkenal nih ya wei poh sama ada di sini loh hahaha hahaha iya 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 botak kok botak sih botak itu rambut botak kalau kalau udah abis abis bukan botak kok botak 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 sudah tahu botak sudah kongkong bukan botak ludes 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 abis juga boleh abis 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 udah habis udah bolehnya gak usah bilang aja udah habis udah habis tuh udah habis nih tuh udah habis nih bukan nih bukan nih udah gak ada botak hahaha ngaco deh jadi kan kalau bahasa Mandarin itu sekuang kuang itu tuh artinya udah kayak rambut gitu kan kuang kuang tau kalau botak disini namanya kuang tau teman-teman jadi mungkin si ayo terjemahin ke pesan Indonesia ini udah habis botak gitu hahaha bener juga sih cuman kalau dalam pesan Indonesia itu jadi lucu gitu teman-teman mipel ya ya вин ya b слова ya b ya 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 teman-teman sampai disini dulu ya video kita hari ini nanti aku mau ngakirin nenek aku pulang soalnya udah dingin oh ya sekarang ini udah lumayan mulai dingin teman-teman hari ini udah 15-18 derajat jadi udah lumayan lah ya udah dingin kita juga udah pada pakai baju panjang ini lain kalau yang nanti ayo aku juga udah pakai baju panjang semua terus ini makanannya masih ada jadi aku mau kasih haha sama semangat sampai disini dulu video kita Hari ini teman-teman sampai ketemu lagi di video link selanjutnya ya bye bye-bye bye bye bye